Intro Sahabat hikmah, siapa yang suka banget sama kerang hijau nih? Banyak olahan-olahan lezat yang bisa kita nikmati dari sini ya. Kerang yang kita konsumsi tentunya harus melewati perjalanan yang panjang dari laut. Dibantu kerja keras para buruh yang ada, seperti kakek Waji dan nenek Charsina. Mereka sudah puluhan tahun bersahabat dengan kerang hijau. Di usianya yang sama-sama menginjak 70 tahun, teriknya matahari dan panasnya bara api sudah biasa. Apalagi kakek Waji, setiap pagi ia sudah siap menyambut kapal datang membawa ratusan kilogram kerang. Kakek Waji dengan buruh lain mengangkut kerang menggunakan drum dan kekuatan pundak mereka. Berat satu drum ini bisa sampai 80 kilogram. Dalam sehari, kakek Waji bisa mengangkut hingga 10 drum lebih. Umur dan fisik memang tidak pernah bohong. Kakek Waji tetaplah sosok lansia yang semakin bertambah usianya. Tentu semakin melemah pula kondisinya. Jadi ya namanya orang kerja ya kadang-kadang itu ya lemes, gak enak gitu. Cuman kena hujan apa, kena panas orang. Kena panas. Dan di sini lagi, aku lena pakai pada lemes. Pekerjaan yang sangat berat ini memiliki resiko tinggi bagi kakek. Kala itu, kakek Waji yang sedang memikul drum terjatuh ke dalam bara api. Alhasil, badannya terbakar dari pinggang hingga kaki. Bahkan mengenai punggungnya juga. Terpaksa, kakek tidak bekerja selama sebulan. Kejadian naas ini tidak mematahkan kegigihan kakek dalam bekerja. Ia hanya menganggap semua ini ujian yang diberikan Allah SWT. Sehingga ia pun harus semakin kuat dan sabar. Jika tidak lanjut kerja, maka ia dan sang istri tidak bisa makan. Nabi SAW bersabda, Tidak ada seorang hamba yang meneguk satu tegukan menerima musibah yang lebih utama di sisi Allah. Daripada satu tegukan yang berat yang ditahan untuk mencari ridho Allah SWT. Cuman kerjanya kerja begini, kerja ngupas terus. Ngupas, ngerebus. Ngupas, ngerebus. Kalau nggak ngupas, ngerebus ya udah nganggur. Di rumahnya nganggur. Kegiatan merebus kerang dilakukan kakek hingga sore hari. Karena keterbatasan drum yang ada, sehingga untuk merebusnya harus berganti-gantian. Jika sudah mendidih atau sekitar satu jam lebih, kerang siap dikupas oleh buruh yang lain, termasuk nenek Carsina. Tenaga dan fisik nenek tidak sekuat kakek, sehingga ia hanya bisa mengupas kerang atau sekadar menjaga api saja. Dalam sehari, nenek bisa mengupas kerang sebanyak dua drum hingga sore hari. Tapi jika nenek kurang fit, untuk setengah drum saja terasa sangat berat. Belum lagi mengupas kerang, sering membuat tangan nenek luka atau lecet. Meski hari-hari yang dijalani kakek dan nenek sungguh berat, disinilah kesabaran hati mereka diuji. Bahkan tidak semua orang bisa menghargai kakek dan nenek. Masih ada dari mereka yang menganggap kakek dan nenek sebelah mata. Terus lama-lama ada orang motoran, ngasih uang Rp20.000, ada yang Rp15.000. Saya nangis, dek saya tuh bukan orang minta-minta, dek saya tuh orang benar. Udah ibu, buat jajan ibu, saya ikhlas ridho, gitu. Dalam benak hati nenek, kadang tersirat ingin melakukan pekerjaan yang lain yang lebih mudah. Tapi karena keterbatasan yang ada, nenek menepis keinginan itu. Untuk membuka usaha atau berdagang dibutuhkan modal yang tidak sedikit. Setelah merebus dan mengupas kerang, kakek dan nenek akan diberi upah harian. Penghasilan mereka pun tidak menentu, karena ketersediaan kerang yang berbeda setiap panennya. Jika banyak kerang yang dihasilkan, maka pendapatan mereka bisa Rp50.000 sehari. Tapi, kalau sedang tidak panen banyak, hanya Rp20.000 pun sudah sangat disyukuri. Makanya, Alhamdulillah, walaupun dia udah tua ya, tenaganya masih, istilahnya, ya, tenaganya dimanfaatin untuk, dia nggak, istilahnya nggak pernah minta amanat. Selagi dia mampu, katanya, selagi masih dia dikasih kesehatan, tenaga, ya, jalanin aja apa adanya gitu. Sahabat hikmah, sifat kesabaran hati bisa kita teladani dari salah satu sahabat Rasulullah SAW, Abu Umamah Al-Bahili. Ia diperintahkan untuk berdakwah di kampung halamannya oleh Rasul. Ketika sampai di kampungnya, Abu Umamah dalam keadaan haus dan lapar. Saat itu, orang-orang tengah makan siang, namun yang dimakan oleh mereka adalah makanan yang terbuat dari darah. Abu Umamah menolak ajakan mereka untuk memakan darah. Tentu saja orang-orang marah karena Abu Umamah telah meninggalkan agama nenek moyang. Ketika Abu Umamah meminta sedikit air karena haus, mereka pun tidak mau memberinya. Abu Umamah pun meninggalkan orang-orang ini dalam keadaan haus dan lapar. Cuaca sangat panas. Di sebuah tempat, Abu Umamah beristirahat. Dia menutupkan kain ke kepalanya lalu tertidur. Saat tidur, Abu Umamah bermimpi diberi minuman susu. Dia pun menerimanya dengan tenang dan meminumnya sampai puas hingga hilang rasa lapar dan dahaganya. Saat itu, kaum Bahilah menyesal telah memperlakukan Abu Umamah dengan kasar. Bagaimanapun, Abu Umamah adalah saudara mereka. Orang-orang mencari Abu Umamah sambil membawa makanan dan minuman. Ketika bertemu dengan Abu Umamah, mereka kaget. Abu Umamah terlihat segar bukar. Dia berkata sudah tak membutuhkan lagi makanan dan minuman. Alhamdulillah, mendengar dan melihat bukti nyata ini, suku Bahilah percaya pada dakwah yang disampaikan oleh Abu Umamah dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Terima kasih telah menonton! Sahabat Iqmah, Nenek Charcina sehari-hari tinggal berdua dengan kakek saja di rumah panggung karena daerah mereka yang rawan banjir. Kondisi ekonomi yang sangat pas-pasan mengharuskan mereka mengelola pendapatan agar cukup setiap bulannya. Nenek selalu menyisihkan upah mereka untuk menabung di bank keliling. Meski hanya menabung 20 ribu rupiah saja dan tidak sering, tapi setidaknya Nenek sudah berusaha untuk menggapai impian mereka pergi ke Tanah Suci. Impian yang sudah mereka pupuk sejak awal menikah. Tapi apadaya, walaupun memiliki anak yang sudah bekerja, kedua anak kakek Waji dan Nenek Charcina masih sering meminta uang kepada mereka. Bukan untuk pengeluaran pokok, bahkan untuk liburan atau sekadar jalan-jalan dengan anak mereka. Nenek sebagai sosok ibu tentu merasa tidak tega ketika anaknya meminta uang. Ia selalu memberikan tabungannya kepada mereka. Hal ini yang kadang membuat Nenek merasa impiannya akan pupus begitu saja. Saya dapatnya segini saja, usaha, enggak lebih, enggak apa, enggak tahu. Saya bapak rasa itu enggak, enggak, kayak gitu tuh. Bahkan bapak kecapean baga, dapatnya sedikit udah sih pak, dapatnya sedikit udah, padahal udah cukup. Saling memberi dukungan, satu sama lain menjadi penguat bagi kakek dan Nenek ini hingga sekarang. Apalagi ketika kakek jatuh sakit. Mau tidak mau, pekerjaan Nenek bertambah, yaitu merawat kakek. Kakek sering merasakan badannya sakit dan pegal-pegal. Beruntung Nenek memiliki ramuan jamu yang sudah turun-temurun dari zaman dulu. Hanya menggunakan beras, jahe, dan kencur. Ketiga bahan ini ditumbuk bersama dan diberi sedikit air. Kemudian diperas untuk diambil airnya. Tidak memiliki rezeki lebih untuk pergi ke dokter, hanya ramuan ini saja yang rutin diminum oleh kakek. Ampas jamu tadi pun tidak dibuang, tapi dibalur ke sekujur tubuh kakek. Sehingga badan kakek terasa hangat dan sakit pun perlahan-lahan menghilang. Ya, istilahnya dari muda, ya kan, sampai sekarang, ya kayak gitu. Artinya senangnya dia tuh bareng-bareng aja gitu kan. Istilahnya ya seneng lah. Dari seumur, waktu dia nikah muda ya, sampai, Alhamdulillah, sampai seumur 70 tahunan, dia masih tetap romantis. Berpuluh-puluh tahun tinggal bersama, banyak suka-duka yang telah mereka lalui. Pasang surut kehidupan yang ditempuh bersama. Nenek sedih, maka kakek akan terus menyemangati. Begitu pula sebaliknya, tidak ada kata mundur sedikitpun, selagi mereka masih diberikan fisik yang lengkap, dan tentunya kesabaran hati. Sahabat hikmah, menggali hikmah, menuai berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.